Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah pemilu, saya Maido Pelfrina, sodara usai gagal lolos kembali ke Senayan. Penyanyi Chris Dayanti memantapkan diri mendaftarkan diri maju ke pemilihan wali kota batu dari PDI Perjuangan. Chris Dayanti datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Batu, usai mengaku mendapatkan dorongan dari bawah yang membuatnya yakin maju dalam pilkada Kota Batu. Chris Dayanti datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Batu setelah sebelumnya tidak bisa hadir secara langsung saat mengembalikan formulir pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Batu karena persiapan rakernas PDIP di Jakarta. KD mengaku sudah berkomunikasi dengan elit PDI Perjuangan soal niatnya maju di pilkada Kota Batu. KD pun menyebut siap melanjutkan tongkat estafet ke pemimpinan untuk memajukan Kota Batu. Dorongan dari bawah dari masyarakat Kota Batu ini baik itu relawan atau masyarakat bukan sebetulnya mekanisme pakai menjadikan itu sebagai dorongan penugasan untuk menjadi seorang calon kepala daerah. Jadi saya juga sudah ya beberapa elit yang sudah saya temui tentunya saya hanya menyampaikan bahwa dorongan masyarakat yang mendorong saya untuk insya Allah bisa melanjutkan ya melanjutkan estafet dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Yang tidak ada yang tidak mau kotanya manju, tidak ada yang tidak mau kotanya sukses dan lebih berdampak dan lebih terdengar secara nasional. Selain dikenal sebagai diva penyanyi Indonesia, nama Kris Dayanti juga dikenal berkecimpung di dunia politik usai bergabung di PDI Perjuangan. KD, Sapaan Kris Dayanti ini diketahui tercatat sebagai anggota DPR RI di Komisi 9 periode 2019 hingga 2024. KD terpilih lewat daerah pemilihan Jawa Timur 5 dengan raihan suara 132 ribu lebih suara. Di 2024 kali ini saudara KD pun sempat mencoba kembali peruntungannya di DPR namun gagal lolos ke Senayan. Tak lolos ke Senayan, KD kembali mantap maju di Pilwalkot Kota Batu pada 5 Juni lalu lewat DPC Kota Batu.